Hari ini sangat menarik yaitu antara Kartini dan Kartono. Bisa dikatakan Siva ini cucunya Kartini lho, Pop. Lahirnya di tempat yang sama ya. Iya, sama-sama dari Jepara, Jawa Tengah. Nah, kalau ngomongin tentang Kartini itu, Siva sangat bersyukur. Karena berkat perjuangan emansipasi wanitanya, akhirnya Siva bisa duduk di samping Prof ini. Alhamdulillah. Karena sebelum Raden Ajengkartini memperjuangkan equal gender ini, mungkin sampai sekarang cuma bisa melakukan tiga hal, yaitu 3M. Maca, masa, mana. Maca itu dandan, masa itu memasak, dan mana itu melahirkan aja. Tapi sekarang perempuan sudah berdaya, sudah bisa berkarya, bahkan bisa duduk di samping Prof ini sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, sepertinya Prof ini punya cerita yang unik di antara Kartini dan Kartono. Silahkan, Prof. Ya, baik para pemerintah, memang beda sedikit ya Kartini, Kartono. Tapi maknanya sangat berbeda. Bukan saja maknanya, tapi beban sosialnya pun juga sangat berbeda. Beban sosialnya menjadi Kartini apa, beban sosialnya menjadi Kartono apa. Kartini itu simbol feminin, perempuan Kartini. Kartono itu simbol maskulin, laki-laki. Jadi bukan cuma perbedaan jenis flamen, toh. Tetapi juga kita lihat, sampai hari ini, masih terjadi ketimpangan gender antara Kartini yang menyimpulkan perempuan, dan Kartono yang menyimpulkan laki-laki. Coba bayangkan kalau tidak ada rajin-rajin Kartini. ERA Kartini inilah yang membuat suatu terobosan, yang ini mungkinlah yang membuat dunia Islam itu, kata saya ingat calon presiden Amerika perempuan ini, Hillary Clinton ya, waktu di perpustakaan di Jalan Gajah Mada Jakarta itu. Saya ingat betul kata-katanya itu. Siapapun yang akan mau belajar kesejahteraan gender datanglah ke Indonesia. Bukan hanya untuk negara muslim saja, tapi negara manapun juga. Kenapa? Dalam pandangan Hillary Clinton, kesejahteraan gender yang ada ditampilkan di laki-laki dan perempuan di Jakarta, di Indonesia, itu sangat maju dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat di Afrika, atau di Timur Tengah yang lain. Puan yang disampaikan itu, laki-laki dan perempuan di Indonesia itu sudah muncul kesejahteraan. Sudah ada presidennya perempuan, dan juga menterinya banyak yang perempuan, kemudian juga pengusaha-pengusahaannya banyak yang perempuan. Dan itu ternyata tidak seperti di kebanyakan negara, terutama di negara-negara muslim. Saya sendiri juga punya kesan ketika kita di Timur Tengah, apalagi itu di Mesir, di Saudi Arabia. Pasar-pasar tradisional itu kan dipenuhi oleh laki-laki. Tapi pembelinya pun juga dipenuhi oleh laki-laki. Jadi pasar tradisional itu pasarnya kaum pria. Nah, sebaliknya kalau kita di Indonesia kan, coba yang memenuhi, yang memedati pasar-pasar tradisional belanja serial itu, laki-laki atau perempuan? Perempuan banyak kan? Nah, di sana perempuan tidak boleh keluar rumah. Di Afganistan, yang belanja pergi beli sayuran, beli ikan, kebutuhan pokok itu laki-lakinya. Nah, perempuannya hanya pesan ini, beli ini, Pak, beli ini. Nah, kalau kita di Indonesia, yang namanya pasar tradisional itu, lebih banyak mana laki-laki perempuan. Jadi, sudah ada pengimbangan ya. Tapi kalau kita bandingkan di negara lain, unsur kartononya adalah dominan di ruang publik, ya kan? Sedangkan kartinya itu di ruangan privat itu. Nah, kenapa kita ambil topik ini, Kartini Kartono, ya? Pertama, kita akan menekankan aspek kemajuan di capai Indonesia. Kartini Kartono itu sudah mulai ber... apa, jaraknya itu sudah mulai berkurang. Tapi juga tidak berarti bahwa semuanya sudah selesai. Masih banyak yang perlu kita selesaikan. Ya kan, coba kita lihat kaum perempuan para aktivis kita ini, minta supaya kaum legislatif kita ini, itu berikan kuota 30%. Tapi itu enggak... Bayangkan 30% saja susah dicapai lho. Tapi sudah mulai kan, Prof? Sudah. Nah, dibandingkan di tempat lain, jangan boros-boros, 1% pun juga enggak ada, ya kan? Memang perempuan enggak boleh menjadi pemimpin. Mohon maaf, ya di negeri Arab itu, bahasa Arabnya pemimpin perempuan juga enggak ada. Coba lihat di kamus bahasa Arab itu. Bahasa Arabnya pemimpin perempuan enggak ada. Bahasa Arabnya saja enggak ada. Karena memang perempuan enggak boleh jadi pemimpin di situ. Tapi setelah Prof bilang ini, akhirnya Siva juga, wah benar juga ya, berarti merasa bersyukur. Ini ilmu baru, Prof. Dan sejak zaman Rasul juga, ada perempuan yang sudah menjadi pemimpin, itu beliau adalah salah satu sosok yang menginspirasi Siva, yaitu Siti Khadijah. Beliau sangat kaya, beliau mempunyai karyawan banyak, bahkan laki-laki.